Saudara Presiden terpilih Prabu Subianto juga bicara soal program pembagian makanan bergizi dan susu gratis. Prabu menekankan pembagian makanan bergizi dan juga susu gratis kepada anak-anak di Indonesia akan fleksibel dengan tipologi daerah masing-masing. Prabu mengatakan anggaran program makan bergizi yang diperuntukkan untuk siswa di sekolah sudah dihitung. Prabu pun optimistis bisa merealisasikannya. Soal pembagian makanan bergizi dan susu akan diberikan kepada anak-anak di seluruh Indonesia sesuai sumber daya alam di masing-masing daerah. Pernyataan tertulis dari tim Humas Prabowo, Presiden terpilih Prabu Subianto menyatakan, jadi kita harus menyesuaikan rencana kita dengan tipologi dan kondisi daerah yang berbeda-beda. Kita jangan satu pola disamaratakan di Indonesia, ada daerah pegunungan, ada daerah pesisir dan ada juga pulau. Jadi kita harus selalu fleksibel, yang penting anak-anak kita dapat makanan bergizi. Serotan selanjutnya